Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku semuanya Kembali lagi bersama Mr. Bonar Nah, kali ini adalah Materi coding Untuk sekolah dasar Nah Mr. akan memperkenalkan kalian Aplikasi Scratch Untuk belajar coding Kalian Apa itu Scratch? Mari Mr. akan menjelaskan Aplikasi Scratch Nah, baik anak-anakku semuanya Mr. akan menjelaskan Aplikasi Scratch Nah, kita akan mengenal Scratch Pertama Adalah Mr. akan memberikan Penjelasan tentang tujuan Pembelajaran ini Yang pertama adalah menjelaskan Tiga panel yang terdapat pada Scratch beserta Fungsinya Ya, yang kedua Mr. akan menjelaskan Kelebihan Scratch Yang ketiga Mr. akan menjelaskan Jenis dan ukuran file Yang dapat digunakan Di Scratch Baik, ini adalah Tampilan Aplikasi Scratch Nah, disini Ada tiga panel Mr. akan menjelaskan Panel dan Fungsi-fungsi panel Pertama Mr. akan menjelaskan Panel Preview Ini adalah panel preview Nah, lalu Disini adalah Panel Sprite Yang kedua Yang ketiga adalah Panel Code Disini adalah panel code Ya, ini adalah panel code Yang ini adalah panel preview Yang ini adalah panel sprite Baik, Mr. akan menjelaskan Fungsi dari Tiga panel ini Yang pertama adalah Panel preview Nah, panel preview ini Fungsinya untuk menampilkan Hasil sebuah coding Ya, yang kedua Disini adalah panel spread Panel spread Menampilkan sebuah objek Dan menampilkan sebuah Background Atau background Yang ada di Panel preview Baik, yang ketiga adalah Panel code Panel code berfungsi untuk Mengimplementasikan Atau Membuat instruksi Coding Ya, membuat instruksi Sebuah coding Codingnya berupa Block coding Ya, block coding Lalu Mr. akan menjelaskan Kelebihan Scratch Nah, yang pertama Scratch Bahasa pemulaman Dengan block Kode Ya, jadi Kalian akan terbiasa Dengan block kode Dan sangat mudah Digunakan Nah, yang kedua Pengguna tidak perlu Belajar bahasa Pemprograman Secara manual Ya, jadi Biasanya Jika sudah Menjadi Programmer yang Pro Itu biasanya Menggunakan tulisan Coding Coding Atau kode Manual Ya, lalu Yang ketiga Dengan scratch Kita dapat Membuat game Program cerita Animasi Dan Media kreasi Lainnya Nah, itu adalah Kelebihan Aplikasi Scratch Baik Lalu Batasan dan jenis file Nah, disini Ada gambar Gambar Yang bisa Dimasukkan Ke dalam Scratch Gambar Yaitu PNG Format PNG Format JPG Format JPEG Dan Format SVN Lalu Untuk Audio Windows WFB Dan MP3 Lalu Pada Sebuah Project Game Hanya dapat Menghasilkan Maksimal 50 MB Jadi Setelah Kalian Membuat Project Game Atau Sebuah Project Di Dalam Aplikasi Scratch Itu Hanya Bisa Menghasilkan Memori Maksimal 50 MB Jadi Tidak Bisa Lebih Baik Mister Akan Membuka Aplikasi Scratch Di Website Atau Web Browser Silahkan Kalian Ketikan Disini Ada Scratch Dot Meet Dot Edu Ya Ini Silahkan Dibuka Saja Ini Di Di Hapus Saja Ini Lalu Return Atau Enter Lalu Akan Tampil Seperti Ini Nah Disini Ini Adalah Website Scratch Nah Kalian Bisa Langsung Mencobanya Silahkan Menuju Ke Menu Create 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 Disini Create Nah Disini Sudah Ada Dan Sudah Langsung Menuju Ke Panel Pada Aplikasi Scratch Nah Seperti Yang Dati Mister Bilang Yang Pertama Ini Adalah Panel Preview Yang Kedua Ini Adalah Panel Sprite Yang Ini Adalah Panel Code Nah Pada Panel Code Disini Banyak Sekali Menu Menu Blok Kode Ya Ini Menu Menu Blok Kode Ini Berfungsi Untuk Membuat Kode Agar Preview Panel Preview Ini Berjalan Nah Lalu Disini Ada Custom Nah Disini Ada Tab Custom Tab Custom Disini Untuk Mengedit Sebuah Objek Yang Ada Di Sprite Nah Ini Untuk Merubah Atau Mengedit Sebuah Objek Yang Ada Di Sprite Nah Lalu Disini Adalah Tab Sounds Nah Tab Sounds Disini Kalian Bisa Memberikan Efek Suara Pada Sebuah Objek Atau Spread Ya Objek Spread Disini Baik Anak Anak Semuanya Itu Dulu Dari Mister Bonar Untuk Menjelaskan Aplikasi Scratch Nah Silahkan Untuk Dipelajari Lagi Boleh Membuka Dan Mencoba Sendiri Di rumah Segitu Dulu Dari Mister Bonar Kita Akhiri Bersama Sama Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama 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 Bersama